Sebuah penemuan hebat dari monyet Orang perusahaan pohon itu kembali Dan dia mungkin akan terus merusak Kau memang monyet gila Aku belum pernah berlari seperti itu sejak Hei, dimana pemotongku? Apa? Alat yang tadi ku pakai untuk memotong Joss, kau bisa mendengarku? Joss! Aku sudah menemukanmu Maaf, aku sudah meninggalkanmu Oh, dokter Green Bean Senang bertemu dengan anda Maaf kami terlambat Aku ada sedikit hambatan Katakan padaku Monyet ini membawa lari topiku Sekarang alat pemotong milikku juga hilang Hei, kenapa ini? Siapa yang menarung lupur ini? Eee, Joss? Oh, jadi tadi kau melihat dokter Green Bean sedang memotong dahan Dan kau pikir dia sedang melukai pohonnya, begitu? Seharusnya kau bertanya Tunggu dulu Kau mau niat ya? Oh, begini saja Ini namanya merawat Kami mengotongnya dengan hati-hati dan tidak akan melukai pohonnya Ya, itu benar Dan aku sering melakukannya sehari-hari Kau lihat, Joss Terlalu banyak dahan itu tidak baik Bisa menahan sinar matahari Hingga buahnya tidak bisa tumbuh Tapi, aku sangat bangga padamu, Joss Kau telah bersikap seperti pramuka yang hebat Dan aku akan memberikan penghargaan berupa status pramuka pemerhati tanaman Kau memang monyet yang hebat, Joss Baiklah, sekarang saatnya kita makan siang Dokter Green Bean akan memberitahu kita semua tentang pohon yang ada di sini Bin, kau mau ikut? Tunggu sebentar Aku masih mencoba mencari di mana kita berada sekarang Oh Hei, aku tahu Pak Bapak malu Menurut jam ini, kalian menuju arah yang benar Ya, kalian menuju arah yang benar Baiklah, aku ikut kalian Joe sedang menikmati mimpi yang benar-benar dia suka Dia itu makan buah anggur Anggur, siapa yang mau beli anggur? Anggur hijau yang segar Itu adalah pasar buah yang baru, Joss Kau sudah siap belanja? Bagus Anri tidak suka melihat semua orang itu membuat kotor di depan gedungnya Baiklah, Joss Dengarkan rencana kita Joss Baiklah Kau menghilang Aku belanja dan aku akan menyusulmu nanti Anggur, di sini ada anggur hijau dan segar Siapa yang mau beli? Isi panggur Ada yang ingin mencoba anggurku Oh, maaf Joss Cobalah Anggur ini sangat berair Jika kau suka yang berair Tidak ada yang lebih berair daripada jus Cobalah minuman paling enak yang pernah kau minum Buat aku, Juicy J Mengandung lima buah dan sayur Ditambah sedikit bahan yang khusus Itu adalah minuman terenak yang pernah diundung Joss Silahkan Joss, tunggu sampai kau lihat apa saja yang aku beli Baiklah, tapi satu tepuk saja ya Aku tidak terlalu harus Boleh aku minta dua lagi? Tentu saja boleh Airnya banyak sekali Hasil ciptaan terbaik kedua di dunia Pertama adalah minuman sehat dan nikmanku Aku tahu ini enak Tapi sebaiknya kita simpan sisanya untuk nanti, Joss Baiklah Sepertinya Sekarang sudah siap Rasanya enak sekali Apa kau berpikir seperti apa yang kupikirkan? Baiklah, baiklah Kemana perginya mereka? Mereka berkemas dan pergi Tapi jangan cemas Mereka akan kembali minggu depan Seminggu tanpa Joss, apa yang akan dilakukan Joss? Tenang Joss, jika kita memiliki alat pembuat Joss, kita bisa membuatnya sendiri Oh ya, di sana ada toko peralatan dapur Ayo Oh ya ampun, aku tidak tahu cara menggunakan alat ini Baiklah, baca di buku petunjuk Sepertinya tidak ada buku petunjuk Jangan cemas Jika ada pria pintar dan monyet pintar Kita akan mengetahui caranya Halo Apa? Aku akan segera ke sana Maaf Joss, Profesor Weisman membutuhkan kuning museum Mereka telah membeli warna kuning untuk aula utama Aku akan kembali secepatnya Joss berpikir monyet pintar sendiri dapat berhasil membuat alat itu berfungsi Apa saja yang Joss masukkan ke dalam minuman itu ya? Ada lima buah dan sayuran Ditambah satu bahan yang khusus Lima buah dan sayuran Semuanya tampak berwarna merah Apel berwarna merah Dan paprika Dan strawberry Dan semangka Joss tidak tahu apa ini Kini, Fisint Terima kasih telah menonton!